Siapakah aku di hadapanmu Tuhan Kau curahkan cintamu Apakah artiku bagimu Cintamu setia selalu Halo sahabat santobolu selamat bertemu kembali di channel ini Kehidupan pasangan suami istri ketiga yang akan kita dalami kali ini adalah Pasutri Zakaria dan Elisabeth Zakaria dan Elisabeth adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis Yang merupakan keturunan dari Imam Harun dari suku Lewi Sekedar informasi bagi anda bahwa Yohanes Pembaptis adalah Nabi terakhir yang dikirim oleh Allah sebelum Yesus Kristus Dia adalah Nabi yang membuka jalan bagi Yesus dalam permulaan karyanya di dunia ini Yohanes Pembaptis bisa dikatakan adalah sahabat Yesus Dan dia sendirilah yang membaptis Yesus di sungai Yordan Sehingga namanya menjadi Yohanes Pembaptis Dimana sebenarnya nama aslinya itulah Yohanes Nah siapakah Zakaria dan siapakah Elisabeth Kita akan dalami satu persatu Yang pertama adalah Zakaria Zakaria adalah seorang imam yang disebut-sebut dalam Inci Lukas Pasal 1 Dia berasal dari golongan Abiyah dan aktif sebagai imam pada masa pemerintahan Raja Herodes Agung di Udea Zakaria merupakan tokoh penting sebagai perantara hadirnya Mesias Yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui nubuat para nabi Perjanjian lama di zaman-zaman sebelumnya Ada satu hal yang menarik dari kisah hidup Zakaria ini Dalam Inci Lukas dikisahkan bahwa Zakaria sempat menjadi bisu karena dia tidak percaya terhadap ucapan Malaikat Gabriel Ketika Malaikat Gabriel mengatakan kepada dia bahwa istrinya akan mengandung Saat itu Zakaria berkata Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku juga sudah lanjut umurnya Jawab Malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada mu Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata Sampai kepada hari dimana semuanya ini terjadi Karena engkau tidak percayakan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya Sejak saat itu Zakaria menjadi bisu sementara istrinya Elizabeth sedang mengandung Setelah Elizabeth melahirkan anaknya barulah Zakaria bisa berbicara kembali Dalam Lukas 1 ayat 64 dikatakan bahwa Dan seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya Lalu ia juga berkata-kata dan memuji Allah Setelah itu Zakaria melantungkan kidung yang dia sembahkan yaitu yang kita kenal dengan kidung Zakaria Yang kedua adalah Elizabeth Elizabeth adalah istri dari Zakaria Elizabeth sendiri merupakan sanak saudara dari Maria ibu dari Yesus Kemungkinan besar mereka adalah sepupu atau saudara sepupu Dikisahkan bahwa banyak orang mengatakan Elizabeth itu sudah mandul Karena di usianya yang sudah sangat tua dia belum memiliki anak Akan tetapi karena anugrah dari Allah setelah malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada suaminya Zakaria Saat itulah Elizabeth mengandung seorang anak yang dinamakan Yohanes Diperkirakan bahwa Elizabeth mengandung pada umurnya sekitar 70an Kisah hidup Elizabeth tertulis jelas dalam Injil ketika Bunda Maria mengunjungi dia Bunda Maria waktu itu tahu bahwa Elizabeth sudah mengandung seorang anak Karena malaikat Gabriel mengatakan itu kepada Bunda Maria Bunda Maria mengunjungi Elizabeth ketika umur kandungan Elizabeth itu sudah kira-kira 6 bulan Jarak rumah Maria dengan Elizabeth itu cukup jauh Dimana Maria tinggal di Nazareth, Galilea Sementara Elizabeth tinggal di Judea Peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth ini dimaknai sangat dalam Dimana waktu Maria mengunjungi Elizabeth Dikatakan bahwa Yohanes yang masih berada dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan Apakah makna dari melonjak kegirangan ini? Artinya adalah Yohanes masih jabang bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth itu Merespon dengan baik kedatangan Yesus Dan ini dimaknai bahwa Yohanes mempersiapkan jalan bagi perjalanan kemisiasaan Yesus Karena dari sendiri seperti yang saya katakan di awal tadi Yohanes sendirilah yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus dengan memulainya, dengan membaptisnya Selain itu salam yang diucapkan oleh Elizabeth kepada Bunda Maria ini juga menjadi salah satu dasar dari Lahirnya doa salam Maria dalam tradisi Katolik Salam yang diucapkan oleh Elizabeth kepada Maria ini menenangkan hati Maria Hal ini ditafsirkan sebagai kerendan hati Elizabeth sebagai hamba Allah yang menerima Bunda Maria ke dalam rumahnya Pada waktu itu Elizabeth berkata kepada Maria Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhan ku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Dan berbahagialah dia yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana Jadi ucapan salam dari Elizabeth yang berkata Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu Adalah cikal bakal dari lahirnya doa salam Maria Dan bisa saya katakan bahwa Orang yang pertama kali mengucapkan doa salam Maria ini adalah Elizabeth sendiri Sahabat Santo Polus inilah profil singkat dari Pasutri Zakaria dan Elizabeth Ada berapa hal atau berapa poin yang bisa kita pelajari dari kehidupan Pasutri ini Yang pertama Tuhan pasti menjawab setiap doa dari manusia Pasutri Zakaria dan Elizabeth adalah Pasutri yang tekun berdoa Sepanjang hidup perkawinan mereka doa mereka adalah agar Tuhan menganugerahkan anak kepada mereka Dan doa mereka ini dijawab oleh Tuhan setelah umur mereka menjadi lanjut Atau setelah mereka menjadi lansia Itu terbukti ketika malaikat Gabriel mengunjungi Zakaria Malaikat Gabriel berkata Jangan takut hai Zakaria sebab doamu telah dikabulkan Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohannes Engkau akan bersuka cita dan bergembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu Nah telahkan hidup doa Pasutri Zakaria dan Elizabeth ini menjadi contoh bagi Pasutri zaman sekarang Untuk setia dalam doa dan bersabar menunggu jawaban dari setiap doa Yang kedua hidup benar dan taat dihadapan Allah akan melahirkan berkat Dalam luka 1 ayat 6 berbunyi Keduanya adalah benar dihadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Pasutri Zakaria dan Elizabeth ini sangat taat kepada Allah Sehingga mereka mendapatkan berkat yang mereka inginkan selama hidup perkawinan mereka Sikap taat dari Pasutri ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi Pasutri zaman sekarang Agar selalu taat kepada Allah kalau ingin mendapatkan berkat darinya Yang ketiga Zakaria dan Elizabeth adalah pasangan yang setia melayani Allah meskipun usia mereka sudah lanjut Teladan hidup mereka ini bisa menjadi inspirasi bagi para Pasutri zaman sekarang ini Bahwa melayani Tuhan itu tidak tergantung umur Tua muda dipanggil sama-sama melayani Yang penting adalah kemauan untuk melayani Yang keempat Anak adalah berkat dari Allah Karena mereka adalah berkat dari Allah Maka orang tua juga harus menyerahkan anak sebagai berkat ini kepada Allah Pasutri Elizabeth dan Zakaria sudah mencontohkannya kepada kita bahwa Mereka menyerahkan anak mereka satu-satunya yaitu Yohanes Pembaptis kepada pelayanan untuk Allah sendiri Penyerahan diri seperti inilah yang patut menjadi contoh bagi Pasutri zaman sekarang Yang kelima adalah menua bersama Pasutri Zakaria dan Elizabeth adalah contoh dari Pasutri yang terberkati Karena mereka menua bersama dalam suka dan duka Teladan hidup mereka ini bisa menjadi contoh kepada Pasutri zaman sekarang bahwa Dalam hidup perkawinan mereka itu Mereka akan bisa menjadi pasangan yang terberkati Kalau dalam suka duka sampai menua bersama Mereka setia pada pasangan masing-masing Sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih